Pemirsa unit reskim Polsek Jambi Luar Kota Resort Moro Jambi mengembalikan satu unit motor hasil curian kepada pemiliknya. Motor tersebut sebelumnya raib di Kasak Maling dan berhasil ditemukan polisi di Musirawa, Sumatera Selatan. Sepeda motor Honda Pit yang sebelumnya hilang dicuri paling ini berhasil ditemukan polisi. Polsek Jambi Luar Kota mengembalikan sepeda motor merek Honda Pit tersebut kepada pemiliknya. Jumat 9 Agustus 2024. Motor ini enam bulan lalu hilang di Kasak Maling di rumah korban yang berada di perumahan Purimah Surai, Kejamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi. Kasus pencurian motor terungkap setelah unit reskim Polsek Jaluko menangkap pelaku yang saat ini telah menjalani hukuman penjara di Lapas Jambi. Selain pelaku, polisi juga berhasil menemukan sepeda motor Honda Pit milik korban yang hilang dicuri di wilayah Musirawa, Sumatera Selatan. Saat dikembalikan kepada pemiliknya, sepeda motor yang sempat hilang dicuri tersebut masih dalam kondisi baik. Kani tereskrim Polsek Jaluko, Ibda Supriyadi menyampaikan penyerahan sepeda motor kepada pemiliknya ini kreatis tanpa dipungut biaya. Kepada pemilik kendaraan di wilayah hukum Polsek Jaluko, agar tidak memarkirkan sepeda motor sembarangan, serta menambah kunci ganda atau kunci tambahan untuk pengamanan sepeda motor. Alhamdulillah, kami dari Polsek Jaluko telah mengungkap pencurian motor dan mengembalikan motor tersebut kepada pemiliknya. Pesan saya kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memarkirkan moternya, utama ditambah dengan kunci pengaman, sehingga moternya tidak ada kesempatan untuk dipaling oleh orang yang berniatnya. Sementara itu, pemilik sepeda motor Yunianto mengaku sangat senang dan bahagia. Ia tak menyangka jika sepeda motornya yang sebelumnya raib dicuri maling, akhirnya bisa ditemukan polisi. Ia mengucapkan terima kasih kepada Polsek Jaluko yang telah memberikan layanan terbaiknya kepada masyarakat. Dovia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.